Pemirsa di Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan ada sebuah tradisi unik yang ternyata kini sudah jarang dilakukan. Nah ini dengan tradisi namanya adalah Makbulele Bola. Ini merupakan kegiatan gotong royong mengangkat rumah untuk berpindah tempat. Seperti apa ya uniknya tradisi Makbule Bola ini? Kita lihat liputannya. Semangat gotong royong dan kebersamaan ini terlihat saat ratusan warga dari Kelurahan Alepolea, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan memindahkan salah satu rumah warga yang terbuat dari kayu. Awalnya bambu diikat di masing-masing tiang rumah yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu mengangkat rumah. Setiap warga mengangkat satu bambu yang sudah diikat pada tiang. Walau hanya berjarak 500 meter, namun proses angkat rumah ini terbilang sulit. Pasalnya warga harus memanggul rumah kayu ini secara bersamaan. Tak jarang warga harus berkali-kali untuk menurunkan rumah ini karena terlalu berat. Sehingga proses pengangkatan rumah ini memakan waktu hingga berjam-jam. Meski diwarnai dengan turunnya hujan yang cukup deras, namun masyarakat tetap semangat untuk bergotong royong. Meski sempat menabrak atap rumah warga lain yang ada di sekitarnya, namun ratusan warga ini akhirnya berhasil untuk meletakkan tiang rumah ke posisi yang telah ditentukan. Tradisi suku Bugis dan Makasar ini bernama Makbule Bola yang artinya mengangkat rumah. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun, di mana warga yang hendak memindahkan rumahnya akan dibantu oleh warga sekitar dengan suka rela. Dengan cara bergotong royong, barangkali kita lihat secara spontan masyarakat itu datang ratusan orang. Mengangkat siapa? Ya, mengangkat. Jadi saya cuma mengumumkan di masjid, itu secara spontan datang beramai-ramai. Usai pemindahan rumah, tradisi kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran atau yang dikenal warga Bugis Makasar dengan nama Barasanji. Tujuannya, agar rumah yang baru saja dipindahkan terhindar dari bencana dan malapetaka. Dan akhir dari tradisi Makbule Bola ini adalah makan bersama sebagai bentuk ikatan silaturahmi yang erat antar warga. Tradisi ini tentunya merupakan warisan leluhur yang harus tetap dijaga agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman yang semakin maju.